Nah inilah tanaman Melon Golden Langkawi Ini kita coba untuk menanamnya se-alami mungkin ya Jadi secara natural, secara organik kita juga tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia Kita hanya menggunakan pupuk organik cair Yaitu pupuk-pupuk yang dibuat dari sisa-sisa bahan makanan Seperti kulit, buah-buahan, kemudian sisa sayur-sayuran, semuanya organik Nah lihat ini sudah mulai berbuah Ini buah pertama yang paling gede, paling besar Untuk rambatan, ya mungkin kita manfaatkan apa yang sudah ada Ini ada pohon mangga Pohon mangga yang sudah mati, tidak berbuah lagi Tidak tumbuh daunnya karena akarnya dimakan oleh rayap Ini kita manfaatkan sebagai rambatan Nah kita tanam juga ini Ini sekelilingnya, ada yang masih kecil Baru tumbuh Nah ini ada yang mati Kenapa? Ternyata kalau malam hari disini tuh banyak siput Atau bekicot ya Nah bekicot-bekicot itu makan tanaman yang bagian bawah Sehingga Asupan makanan itu terputus Sehingga dia layu dan mati Nah untuk menghindarinya Setiap malam kita coba Untuk patroli ya Kita cek kalau ada bekicot Kita buang Atau nanti mungkin kita punya kolam ember Isinya lili Mungkin lilinya kalau sudah agak besar Nanti kita buat Makanan lili Oke demikian Laporan padangan mata Dari tanaman Melon Golden Langkawi Untuk mengisi halaman kita Supaya tidak kosong Dan kelihatan menghijau segar Terima kasih Selamat menikmati